Pemirsa Antonius Joko Endratmo, mantan pebasket Kawakan Nasional, memanfaatkan jeda kompetisi basket IBL dengan mengisi coaching klinik pebasket junior di Palembang di lapangan basket Duta Kemang Manis. Ia berharap kota Palembang melahirkan pebasket handal dan bisa berprestasi. Mantan pebasket handal tim Aspak Jakarta, Antonius Joko Endratmo, terlihat begitu antusias dan ramah mengajarkan beberapa teknik bermain kepada pebasket muda. Agar tak lekas bosan, Antonius juga sempat beberapa kali menyelipkan games-games kecil. Ia memberikan materi-materi dasar, mulai dari cara dribble, passing, sampai shooting, teknik fundamental yang harus dikuasai pebasket pemula. Untuk menjadi pebasket handal, sebaiknya dilatih sejak usia dini dan diajarkan teknik dasar yang benar. Dengan begitu, membantu pebasket muda untuk terus naik level hingga sampai puncaknya di level profesional. Ia juga berharap teknik dasar yang ditularkan kepada pebasket muda Palembang ini nantinya akan menunjang performa mereka di kejuaraan antar sekolah. Saya berikan di coaching ini materi dasar ya, dribble, passing, nanti ada shooting, itu istilahnya fundamental yang harus dikuasai oleh pebasket pemula. Sejujurnya untuk mendatangkan pelatih ini untuk memberi pelajaran anak-anak tentang bagaimana cara pelatih di luar, melatih di sini. Dan ini juga sebagai PR untuk kami bagaimana melatih anak-anak di sini yang biar menampau wawasan kami. Lebih lanjut, Antonius angkat bicara tergait potensi pebasket Sumsel. Pria yang kini sudah menjadi pelatih di klub NHS ini menjelaskan jika Sumsel sebenarnya banyak menyimpan potensi basket yang baik. Apalagi atmosfer dan anime bola basket di Sumsel saat ini sebenarnya sudah tidak kalah dari Pulau Jawa. Dari Palembang, Bambang Irawan, Ainyu, melaporkan.